hai 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 ini adalah lanjutan video dari video pertama sebelumnya selamat menonton dan selamat menyaksikan semoga berguna halo kasa saya suka baca blog atau sekedar membaca insta story memberi inspirasi buat punya usaha sendiri makasih pengen punya usaha sendiri tapi nggak pede gimana ya caranya biar kita bisa pede bikin usaha terlebih lagi yang tidak bikin produk sendiri ya semacam reseller gitulah gimana ya Kak biar kita lebih pede haruskah kita ikut kursus dulu buat produk sendiri terima kasih itu tergantung lagi kamu mau jual produk orang atau produk sendiri tapi menurut aku yang paling aman memulai online shop adalah menjadi reseller atau dropshipper apa itu reseller dan dropshipper silahkan kalian Google penjelasannya udah lengkap banget jadi reseller itu ngejual barang orang lain jadi kita cuma tinggal beli barang jadi terus kita ngejual lagi nggak harus sih ikut kursus ya terserah lagi kalau memang ada uangnya buat kursus silahkan ikut kursus tapi kalau kita uangnya mepet ya udah sekarang tuh banyak di YouTube ada saran-saran untuk berbisnis di Google juga banyak bisa diambil dari situ gitu terus gimana caranya biar bisa pede untuk produk tetap harus nyoba dulu bikin produk kalau udah ya dites pasarnya misalnya kita nggak pernah nyoba kita nggak pernah tahu masih kerja full-time dan aku kebanyakan mikir jadi aku dulu juga gitu sih Hai kasa aku bingung mau jualan apa selama ini muda usaha naik turun gitu tapi aku sebenarnya pengen jualan dari DIY memanfaatkan barang yang tak terpakai ataupun kain-kain gitu bagus ya udah gini jangan cuman rencana doang tapi action jangan cuma wacana forever tapi action ya kakak saya pengen buka all shop udah tahu sih apa yang mau dijual tapi karena saya kerja full-time jadi takut jualannya nggak laku kalau misalnya kita kerja full-time bisa meng-hire orang untuk istilahnya memanajemen bisnis kita jadi misalnya kita membayar orang untuk admin jadi kita nggak harus setiap hari membalas chat orang enggak gimana caranya tetap eksis dan tahan banting dalam dunia all shop dan gimana kiat-kiat kreatif untuk menarik minat calon pembeli dan bikin customer jadi loyal tahan banting pertama menurut aku mental dulu kalau mentalnya nggak tahan banting mentalnya nggak mental badak maka kamu nggak bisa untuk bertahan di dunia per-all shop-an yang dipenuh drama ini gimana kiat-kiat kreatif menarik calon pembeli sekarang kan banyak ya paid promo di instastory telegram itu bisa dipakai juga buat mengait calon pembeli kita terus gimana caranya beli kita tetap loyal dan akan terus melakukan repeat order balik lagi ke trade after sale ketika mereka selesai melakukan order barang itu udah sampai tempat mereka kita tanyakan kurang lebihnya apa nih barang kita kira-kira ada masukan atau saran nggak terus apakah selama ini ketika kami melayani merasa kecewa atau merasa puas gitu jadi men-trade customer dengan baik dengan ramah gimana sih kalau kita diperlakukan dengan ramah dengan baik pastikan kita jadi segan gitu kan nyaman gitu berbelanja di tempat kita aku tanya dong karsa gimana sih cara penjualan peningkat dan gak segitu-gitu aja banyak sebenarnya caranya ya pertama promo promo iklan ya tadi bisa lewat instastory bisa lewat Instagram endorse sebenarnya udah punya all shop jualan makanan khususnya brownies cuman masih butuh banyak belajar soal pemasaran ada tips and trick untuk saya terima kasih ketika kita baru dulu memulai online shop gimana sih cara kita memasarkan pertama kali ini loh kita punya produk ini loh aku mau jualan produk A ini loh aku mau jualan produk B gampang banget ya itu mengandalkan orang-orang terdekat kita tapi kita pilih-pilih juga jadikan nggak semua orang terdekat kita itu mau diiklanin mau diracunin sama produk kita memang ada beberapa yang mau beli produk kita tapi dengan syarat diskon blablabla pertama kali mendeklarasikan bahwa kamu jualan dengan keluarga sahabat teman tetangga pokoknya orang-orang terdekat dulu nanti baru ketika orang-orang terdekat itu sudah suka dengan produk kamu maka minta mereka untuk mempromosikan produkmu Hai Kak Asa sebenarnya aku pengen banget deh nyoba jualan ilustrasi gitu berhubung aku juga lumayan suka gambar tapi non realistik cuma bingung aja harus gimana contohnya buat nentuin harga juga bingung soalnya kadang ada perasaan dimana aku ngasih murah tapi rasanya nggak sebanding sama waktu yang aku korbanin tapi kalau aku kasih mahalan dikit pasti dibilang kemahalan karena berhubung akunya juga masih pelajarkan agak susah sih sebenarnya kalau jual jasa karena tidak ada standarisasi harga waktu yang kamu perlukan untuk membuat sebuah karya itu apakah worth it untuk dikasih harga segitu kalau memang enggak worth it ya udah dinaikin aja nggak masalah sih aku nggak usah takut sebenarnya enggak ada barang yang mahal atau enggak yang ada itu uang kita cukup atau enggak buat beli itu pembukuan gimana ya kak caranya keluar masuk uang DLL gitu hehehe apakah tiap bulan atau tiap minggu harus ada pencatatan apapun itu gimana ya kak caranya aku tiap hari ada pencatatan dulu masih manual pencatatannya jadi masih di buku gitu tapi sekarang sejak nikah semuanya udah terdigitalisasi jadi memang tiap hari setiap ada pengeluaran setiap ada pemasukan itu dicatat Halo kak Asa saya juga freelancer plus jualan all shape gitu saya juga kadang terinspirasi dengan usaha yang kakak bikin makasih boleh tanya kak Apakah ada kesusahan di tengah-tengah favor jualan misalnya orderan tidak seperti biasa ya pasti ada orderan nggak selalu banyak tapi ya Apakah mental kita baja untuk menghadapi semua itu kalau aku terlalu banyak berpikir mbak kayak bisa nggak ya ntar kalau gagal gimana terus masih kuliah juga masih anak baru dan emang harus fokus di kampus karena kalau enggak ya ntar bener-bener ketinggalan kuliahku tetap ada prioritas menurut aku jadi kalau memang kamu memprioritaskan kuliah ya silahkan kuliah dulu kalau aku aku dulu nih jangan dicontoh ya jadi seharusnya skripsi aku udah kelar selama 6 bulan tapi jadi satu setengah tahun gara-gara usaha jangan dicontoh karena memang harus ada pengorbanan dan harus ada yang dikorbanin bingung harus mulai dari mana gimana cari atau dapetin supplier yang bagus dan murah nah padahal nggak punya channel sekarang banyak banget marketplace asal kalian tahu ada Shopee Tokopedia Bukalapak buka deh sekarang Shopee Tokopedia atau Bukalapak disana banyak banget yang jualan baju-baju murah sepatu-sepatu murah aksesoris-aksesoris murah dan mereka menerima dropshipper atau reseller jadi kalian bisa ngejual barang mereka lagi gitu buka sekarang kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan silahkan di komen aja di bawah nanti aku mungkin bakal bikin part dua atau part tiganya terima kasih yang udah nonton semoga video ini berguna dan buat kalian yang mau memulai online shop mulai aja jangan kebanyakan mikir jangan wacana forever pokoknya harus mulai sekarang juga terima kasih udah nonton video kami sekali lagi jangan lupa like kalau kamu suka video ini dan jangan lupa kita subscribe ke channel kami dengan ngeklik tombol subscribe di bawah video ini disini apa disini sih disini biasanya terus jangan lupa nyalain lonceng biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.